Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Presiden FIFA baru-baru ini mengungkapkan satu hal yang mengejutkan, di mana dia akan menunaikan janji yang telah dibuatnya yaitu memasukkan ajang piala AFF ke dalam agenda FIFA dan sekaligus membantu tim Nas Indonesia meraih piala AFF untuk pertama kalinya. Selain itu masalah tim Nas Indonesia menjadi sangat besar karena piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA, sebagaimana pelatih Shintayong tidak dapat memanggil para pemain andalanya yang bermain di luar negeri, itu karena piala AFF bukan agenda. FIFA, jadi jikalau pelatih Shintayong tidak dapat memanggil pemainnya yang bermain di luar negeri, maka akan sangat sulit bagi tim Nas Indonesia untuk meraih piala AFF 2024 hanya dengan bantuan pemain Liga 1. Dan beginilah komentar dari Presiden FIFA, ajang piala AFF harus segera ditingkatkan menjadi turnamen resmi, kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, ucap Gianni Infantino seperti dikutip dari Zing News, dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya benar-benar menyukai sepak bola. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita, kata Presiden FIFA. Tersebut, nah guess apakah kalian setuju jika piala AFF dimasukkan dalam agenda FIFA? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Pelatih Thailand Masata Daishi melihat tim Nas Indonesia kini sudah berubah, jadi dia pun memberi pujian yang tak terduga jelang piala AFF digelar. Seperti kita tahu performa tim Nas Indonesia sejauh ini memang menjadi lebih baik. Bahkan mereka sanggup membantai Vietnam dalam babak kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia di Hano dengan skor 3-0. Jadi tak heran pelatih Thailand memberi pujian kepada skuad Garuda yang diasuh oleh pelatih Shinta Yong. Selain itu, pada ajang piala AFF 2024 tim Nas. Indonesia akan berjumpa Vietnam lagi dalam fase grup, jadi akankah tim Nas Indonesia dapat menampilkan performa apik lagi seperti sebelumnya? Begini kata pelatih Thailand Masata Daishi soal performa tim Nas Indonesia, seperti kita tahu pada pertandingan sebelumnya. Mereka tim Nas Indonesia bermain dengan baik dan menciptakan hasil yang sangat bagus. Bahkan belakangan ini kualifikasi mereka juga meningkat secara signifikan, ucap Masata Daishi, saya rasa mereka Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih baik mulai sekarang, kata pelatih Thailand tersebut, jadi dari apa yang dikatakan oleh Masata Daishi. Kita dapat menyimpulkan bahwa tim Nas Indonesia bisa saja mempermalukan Vietnam di ajang piala AFF nanti dengan syarat mereka harus menjadi lebih dari. Sebelumnya, karena Vietnam juga akan menjadi lebih baik dari sebelumnya saat kalah 3-0 dari Indonesia, jadi menurut kalian gimana guys, apakah mungkin tim Nas Indonesia mengalahkan Vietnam nanti di fase grup piala AFF? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton!